Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Ya kami sudah diskusi berdua dan sebenarnya sudah panjang dan saya hormat respek betul sama beliau karena sebenarnya bukan kemarin. Ini sudah lama beliau sampaikan dan beliau akan menyiapkan hal-hal itu pada momen yang... Pelakuan para politikus Indonesia dalam debat capres dan jawapres salah satu topik yang saling tuduh adalah lo tidak beretika, lo tidak beretika. Gue pusing dia para politikus Indonesia. Saya nggak tahu tapi kalau saya jadi presiden ya, saya gair-gairin diri saya aja. Ketika menteri saya mundur, saya nggak akan cuma ngomong oke saya hargai mau mundur. Loh, saya refleksi dong kenapa dia mundur? Oh iya ya, oh ternyata aturannya kalau mau maju itu harus mundur. Lalu saya aturannya sebagai presiden tadi yang sudah-sudah limbung nih membedakan posisi antara kepala pemerintah atau kepala negara, ya harusnya dia mundur. Itu kan menurut saya harusnya begitu. Pak Mahfud mau menyatakan mau mundur dari kamu. Oh itu hadiah ya, saya belum tahu itu. Pak Mahfud itu senior saya, abang saya, beliau sangat hebat, orang hebat ya. Punya karakter. Tapi kalau persoalan isu mundur, saya belum tahu. Saya baru baca di media. Kalau memang itu pun nandaikan ada, yaitu hak Mahfud. Silahkanlah mundur, boleh ditawarin mundur, nggak mundur. Pak Mahfud, mau mundur kok baru sekarang. Bentuk protes keras katanya ke pemerintah. Bapak ini kan menjabat Menko Polhukam selama 4 tahun. Udah hampir 5 tahun lho Pak. Terus baru protesnya sekarang. Pada saat bapak menjadi cawapres, bapak teriak bilang katanya hukum di Indonesia bebruk, bebruk lah katanya gitu lah. Lah sekarang, yang menjadi Menko Polhukam itu siapa Pak? Seharusnya saya yang mengkritik bapak. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dimana pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Seperti kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini ada kegiatan atau acara tabrak Prof yang diselenggarakan oleh Prof Mahfud dan juga para pendukungnya. Dimana pada kesempatan tersebut, ada banyak hal yang Prof Mahfud sampaikan. Dan baru-baru ini juga, Prof Mahfud di depan publik menyatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri dari Menko Polhukam dan itu atas dasar kesepakatan beliau bersama dengan Capresnya Ganjar Pranowo. Karena menurut Prof Mahfud, ya untuk bisa terhindar dari yang namanya politik of interest, maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mendengarkan bersama berbagai macam respon atau reaksi atas informasi atau isu di mana Prof Mahfud akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Di sini kita akan mendengarkan respon dari Ganjar Pranowo sebagai Capresnya. Lalu ada juga Pak Anies Paswedan sebagai kompetitornya dalam Pilpres, yaitu dari Paslon 01, Pak Anies Paswedan, dan juga Capresnya, Pak Cak Imin. Kemudian yang berikut kita juga akan mendengarkan reaksi dari pengamat militer, Ibu Kony Bakri, ada juga dari Menteri Bahlil, kemudian yang berikut dari Pak Ruki Gerung, ada juga dari Bung Hotman Paris, ada dari Pak Lut Bin Sertanjetan, dan juga masih banyak pihak lainnya yang memberikan reaksi atau respon terhadap isu atau informasi bahwa Prof Mahfud akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal ini tentunya membuat kaget bagi banyak orang, karena seperti kita ketahui bahwa sejauh ini, Prof Mahfud telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menko Polhukam. Tetapi, hanya karena beda pilihan, kemudian beda kubu barangkali, lalu Prof Mahfud juga mungkin beliau menyadari, karena ada juga masukan ataupun komentar-komentar miring dari banyak orang, karena ketika debat cawapres baru-baru ini, Prof Mahfud bahkan sampai mengangkat isu-isu terkait dengan pelanggaran hukum, yang beliau katakan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul, ya, penduduk hukumnya tumpul, lalu banyak kasus yang ada di kementeriannya, kemudian dalam debat itu pun, Prof Mahfud menempatkan seolah-olah dia berada di pihak oposisi, dengan menyerang pemerintah dalam debat tersebut, padahal yang dihadapi adalah Gibran, yang adalah seorang wali kota, ya, bukan presiden, tetapi justru Prof Mahfud menyerang kinerja presiden, dimana dia sendiri menjadi bagian dari kabinet tersebut. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya, namun seperti biasa, sebelum kita saksikan videonya, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap selain ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan ingat sahabat sekalian, bahwa subscribe itu gratis, dan dengan demikian, sahabat sekalian sudah memberikan dukungan atau support bagi kami untuk terus memberikan reaksi video-video yang viral, yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Baik, selanjutnya, kita saksikan video pertama, komentar dari Prof Mahfud terkait dengan rencana pengunduran dirinya sebagai Menko Polukap. Mari kita dengarkan apa penyampian dari beliau. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama, ketika akan mulai debat pertama. Agar bisa lebih leluasa membuka data, sebenarnya. Sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi, pada waktu itu ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan kemercayaan kepada beliau sebagai Presiden Rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik. Karena saya akan bersama talon Presiden Rakyat yang lain. namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian, pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang. Karena selama tiga bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai Menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikitpun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Kemudian juga ya, saya juga tidak minta protokol yang lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, oleh KPU dan sebagainya. Sehingga saya juga tidak pernah minta penjemputan, tidak memilih penjabat atau apapun kecuali yang melekat secara hukum kepada saya diberikan oleh pemerintah. Dan ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur adu antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan. Sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuen untuk menyatakan bahwa saya akan menentukan sikap pada saatnya dengan baik-baik dengan baik-baik kapan itu nantilah tunggu momentumnya kita akan lihat nanti dilihat saja nanti dilihat saja perkembangannya justru itu yang harus saya lakukan agar saya lebih menghormati beliau tidak colong pelayu tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik dan juga momentumnya akan dibicarakan lagi dengan tim pemenangan nasional dan pimpinan koalisi pengusung bagaimanapun tidak bisa berjalan sendiri ini terikat secara kenegaraan terikat sebagai menteri harus ikut pada apa yang digariskan oleh presiden tapi sebagai calon wakil presiden harus ikut partai pengusung ketemu dengan TPN tim pemenangan nasional disitulah nanti akan ditentukan cara yang terbaik bukan dengan cara ingin meremehkan atau dengan cara ngambek dan sebagainya tidak harus baik-baik karena negara ini negara yang sangat indah untuk dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat itu saja baik sahabat sekalian kita sudah mendengarkan bersama komentar dari Prof. Mahfud bahwa rencana pengunduran dirinya itu sebenarnya sudah lama namun masih menunggu momen yang pas atau tepat untuk beliau mengundurkan diri dan rencananya pengunduran diri ini dikarenakan ada pertimbangan supaya tidak campur adukan antara tugas politik dan juga tugas tentang jawabannya yang melekat dalam dirinya sebagai seorang pejabat negara lalu yang berikut beliau juga menyampaikan bahwa ia tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara oleh karena itu mengundurkan diri secara yang tepat supaya terhindar dari politik kepentingan kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ada beberapa pertimbangan yang membuatnya harus mengundurkan diri seperti yang digambarkan tadi hanya tinggal bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada Pak Presiden ya itu mungkin bagian dari etika ya ini memang pernyatanya cukup bagus berbicara soal etika ketika mundur harus pamit baik-baik tetapi beliau juga lupa bahwa saat debat itu banyak hal yang ia lakukan serangan terhadap pemerintahan yang saat ini dimana ia sendiri menjadi bagian dari kabinet itu dan seperti itu yang kita saksikan dan kita dengarkan bersama mungkin Prof. Mahfud yang dulu yang dikenal sudah berbeda dengan Prof. Mahfud yang sekarang yang sudah menjadi cewa pres dari Ganjar Pernowo dan beliau menyatakan untuk mengundurkan diri tinggal menunggu momen berarti momennya kapan kita sendiri belum tahu apakah momennya tinggal menunggu hari pencoblosan baru mengundurkan diri ataukah momen yang tepat ya mungkin hamil berapa untuk dia putuskan mengundurkan diri baiklah setelah kita mendengarkan komentar beliau ini selanjutnya kita mendengarkan bersama komentar dari capresnya Pak Ganjar Pernowo terkait dengan rencana pengunduran diri dari Prof. Mahfud MDI mari kita dengarkan bersama komentar dari Pak Ganjar Pernowo kami sudah diskusi berdua dan sebenarnya sudah panjang dan saya hormat respek betul sama beliau karena sebenarnya bukan kemarin ini sudah lama beliau sampaikan dan beliau akan menyiapkan hal-hal itu pada momen yang tepat saya tahu persis beliau masih banyak PR yang mau disampaikan karena beberapa hal penting yang sekarang dalam pekerjaan beliau kewenangan beliau sedang beliau tuntaskan mudah-mudahan segera kalau sudah tuntas juga akan segera mengambil keputusan saya support penuh karena ia akan menjadi contoh buat yang lain baik sahabat sekalian ternyata alasan Prof. Mahfud masih menunggu momen yang tepat adalah beliau masih menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang harus ia tinggalkan dan ini menurut pengakuan dari capresnya Pak Ganjar Pernowo jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh publik terkait dengan rencana pengunduran diri dari Prof. Mahfud adalah menanti segala urusan terkait dengan tugas tanggung jawabnya yang harus ia tinggalkan baik jadi mungkin itu kira-kira momen yang tepat yang ditunggu-tunggu seperti itu baik selanjutnya mari kita dengarkan komentar dari Prof. Mahfud terkait dengan hal-hal atau isi-isu yang berkembang akhir-akhir ini kalau misalkan sebenarnya sudah dari lama mundur dari kebibatannya sebagai mengeperluk nah ini kalau Pak Anies bagaimana sih Pak Pres. Mahfud itu sih keputusan kita hormati aja keputusannya baik sahabat sekalian itulah jawab persingkat dan padat dari Pak Anies Maswedan terkait dengan isu pengunduran diri rencana pengunduran diri dari Prof. Mahfud dan Pak Anies Maswedan mengatakan apa monggo saja silahkan baik keselanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Cawapres Pak Sakimin atau dari Pak Slon Cawapres dari Paslon 01 kira-kira komentarnya apa terkait dengan rencana pengunduran diri dari Menko Pulukan oleh Prof. Mahfud MD mari kita saksikan videonya rumah mau rencana mundurnya Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD kan pengen mundur dari posisinya sebagai Menko Pulukan itu apakah akan baik ya tentu sangat baik supaya kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara sekaligus pemain tidak merangkap sebagai wasit ini dua Menteri Gus juga kena sempro juga karena masih berada di kabinet ya dua Menteri PKB kan bukan termasuk calon jadi tidak terlibat dalam persaingan sebagai calon PKB secara kepertanyaan dikritik juga karena masih berada di lingkungan pemerintah begitu ya gak masalah karena proses demokrasi itu memberikan kebebasan untuk melakukan keegasan ekspresi pandangan apalagi dalam memperjuangkan sesuatu yang memang harus dilakukan perubahan ada masalah baik sahabat sekalian itulah komentar dari Cak Imin terkait dengan rencana pengunduran diri Prof Mahfud beliau mengatakan bahwa itu lebih baik karena untuk ya menjaga yang namanya politik of interest ya kepentingan politik dan hal ini ia berpikir bahwa keputusan Prof Mahfud itu sangat tepat sehingga jauh dari yang namanya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya dan ketika ditanyai terkait dengan dua menterinya yang ada di kabinet yang mengatakan itu tidak masalah karena memang mereka tidak menjadi bagian dari kandidat itu atau tidak mencalonkan diri sehingga biarkan mereka tetap berjalan bekerja karena sesuai dengan konstitusi tidak melanggar ketentuan ya kalau memang ada dua menterinya masih ada di kabinet itu tidak menjadi masalah baik selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Pak Balil terkait dengan isu pengunduran Prof Mahfud MD sebagai Menko Polkam dan bahkan pada Balil juga memang seperti yang pernah disinggung atau disinir oleh Prof Mahfud bahwa ya ada juga menteri yang tidak ada sanggup dengan politik pun ikut serta menjadi tim sukses kira-kira komentar dari Pak Balil seperti apa mari kita saksikan oh itu hadiah ya saya belum tahu itu Pak Mahfud itu senior saya abang saya beliau sangat hebat orang hebat ya punya karakter tapi kalau persoalan isu mundur saya belum tahu saya baru baca di media kalau memang itu pun mendaikan ada yaitu hak Pak Mahfud dan mungkin bisa dibicarain baik-baik dan saya yakin Pak Mahfud orang hebat ini kemudian dengan konflik kepentingan di masa progresi ini Pak dan banyak menyanyakan juga kalau Menteri yang ikut menjadi timsah atau bagian dari tim kampanye untuk mundur juga dari kampanye seperti apa gini kita itu harus membedakan mana kita menjadi tim kampanye mana menjadi pemerintah kayak saya jujur aja saya dukung pasangan nomor dua tetapi saya bisa membedakan mana saya kerja untuk mendukung dan pemerintah kalian boleh cek di kantor ini satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka untuk ASN ikut saya dan saya tidak pernah memakai fasilitas negara untuk saya pakai tim kampanye kalian boleh cek yang kedua saya mempergunakan waktu saya untuk membantu pasangan nomor dua itu di hari libur hari libur andaikan pun di hari kerja saya cuti kita harus profesional oh negara kita ini memang representasi dari pekerjaan partai-partai gimana kenapa baru sekarang dibilang bahwa dari partai-partai mundur dulu-dulu juga kenapa ada yang kayak gitu gak fair dong masa di jaman begini baru masih gitu dulu tahun 2019 sama juga banyak partai yang anggota kabinet menjadi tim sukses 2014 2009 kenapa sekarang baru dipersoalkan konstitusi yang penting jangan menambah katuran baik sahabat sekalian itulah komentar dari Menteri Bahlil mungkin juga menyikapi sindiran yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa ada menteri yang tidak disangkut pautuan politik pun menjadi tim sukses tetapi sudah diluruskan oleh Pak Bahlil bahwa ia turun atau mendukung Paslon 02 itu di hari-hari libur ya kalau memang terpaksa kalau memang itu hari kerja ya dia harus cuti tetapi kalau hari libur dia tidak ada alasan untuk tidak mendukung karena memang dia sudah putuskan untuk mendukung Paslon 02 sehingga ia menjalankan tugasnya itu sebagai tim sukses juga di hari-hari libur dan ia menyampaikan bahwa silakan bertanya kepada staf di kantornya apakah ada orang yang ya presur atau mungkin juga minta untuk mendukung Paslon nomor sekian-sekian itu kan tidak terjadi seperti itu dan ia mengatakan bahwa konstitusi kita tidak melarang untuk itu dan kenapa baru sekarang tahun-tahun kemarin atau period-period lalu sapil pres banyak juga yang terlibat kenapa tidak dipersoalkan kenapa sekarang baru dipersoalkan dan itu kira-kira kualifikasi pernyataan dari Pak Bahlil terkait dengan sindiran yang disampaikan oleh Prof. Prof. Fud dan mengenai isu atau rencana pengunduran diri Prof. Mahfud MD dari Kementerian atau Menkopol Hukam itu sesungguhnya Pak Bahlil mengatakan bahwa memang Pak Fud itu orang hebat berkarakter tetapi lagi-lagi ini menjadi hak pribadi seseorang tidak bisa dipaksa atau diintervensi jadi kalau memang keputusan Prof. Mahfud untuk mundur ya apa boleh buat karena itu sudah menjadi bagian dari keputusan pribadinya baik selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Ibu Koni Bakri selaku pengamat militer namun saat ini mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan mari kita dengarkan saya tidak tahu tapi kalau saya jadi presiden ya saya gair-gairin diri saya saja ketika menteri saya mundur saya tidak akan cuma ngomong oke saya hargai mau mundur saya refleksi dong kenapa dia mundur oh iya iya oh ternyata aturannya kalau mau maju itu harus mundur lalu saya aturannya sebagai presiden tadi yang sudah limbung nih membedakan posisi antara kepala pemerintah atau kepala negara ya harusnya dia mundur itu kan menurut saya harusnya begitu kembali ini masalahnya ke faksun politik ke etika moral jadi kompas kita itu jangan cuma legal 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 kita boleh aja segala macam dilegalkan tapi legitimate gak legitimasinya tercapai gak gitu itu yang terjadi hari ini itu kenapa begini ya adakah tadi malam itu saya diundang oleh calon paslan pemenang bahwa udah lah pokoknya gak usah terlalu keras bahwa dipastikan 02-nya akan menang dengan satu putaran kan dipastikan satu putaran dipastikan ini untuk tinggal 19 hari ya sudahlah maksudnya terima sadang gitu dari hasil apa katanya survei 52% and so on and so on saya cuma mau bilang aja kalau saya gak tau kenapa keyakinan itu terjadi sampai bisa bicara begitu kepada saya tetapi yang mau saya sampaikan begini anda boleh pak presidennya yakin betul bahwa TNI misalnya segelintir TNI belakang atau seluruh TNI belakang saya gak tau atau Polri atau BSSN atau apapun gitu kan tetapi how far can you go bisa presiden karena tadi ya kita tuh logik aja Fox Populi Fox Day satu tentara sekarang atau Boeing 4 itu menghandle 632an orang Indonesia dan rakyat Indonesia 632an itu yang per satu tentara atau polisi itu mewakil suara Tuhan yang mengirimkan jadi jangan main-main dengan rakyat kekuatan rakyat itu dasar kekuatan rakyat itu dasar itu kalau saya bilang kalau saya jadi presiden yang gak tau kalau dia gak rasakan kesindiran masalahnya dia gak gak rasa apa-apa apa jadi mati rasa saya juga gak tau itu boleh ditanyakan sama istana aja baik sahabat sekalian itulah komentar dari Ibu Koni Bakri selaku pengawat militer dan juga saat ini menjadi caleg dari Partai PD Perjuangan beliau menyampaikan ya mungkin agak sedikit kecewa dengan pernyataan Presiden Jokowi ketika mendengar atau mengetahui Prof. Mahud merencanakan untuk menurunkan diri dari kabinetnya sebagai Menko Polukam dan disini Ibu Koni rasa kurang hati karena Pak Presiden Jokowi justru hanya menjawab ya itu haknya harusnya Presiden Jokowi berpikir mengapa Menteri saya bisa mundur nah kalau pertanyaan begini kan lucu Pak Jokowi sendiri memang sudah paham sudah tahu bahwa Prof. Mahud itu seorang cawapres jadi ketika memutuskan untuk mengundurkan diri dari kabinet itu tidak jadi masalah karena memang mungkin Pak Jokowi berpikir Prof. Mahud MD ini mengundurkan diri dari Menko Polukam dengan maksud supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik dan lebih fokus untuk kampanye dan lain sebagainya jadi kalau memang mengundurkan diri itu kan hak orang dan itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu haknya mungkin haknya ia pakai karena memang ingat ada banyak hal yang harus ia persiapkan untuk memasuki Pilpres nanti dan hal itu memang wajar-wajar saja kecuali yang mengundurkan diri itu adalah banyak Menteri yang mengundurkan diri dan ada Menteri yang tidak sanggup maut dengan mencapreskan diri atau mencapreskan dirinya lalu mundur yang merameh nah itu baru menjadi pertanyaan yang harus menjadi permenungan seorang Presiden mengapa banyak Menteri saya mundur tetapi kalau hanya satu orang mundur karena beliau adalah seorang cawapres itu sah-sah saja wajar-wajar saja mungkin hanya Ibu Kori melihatnya ini dari sudut pandang yang berbeda tetapi harusnya juga dilihat bahwa Pak Jokowi itu tidak boleh mengekang seseorang hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan di kabinetnya tetapi kalau orang itu memutuskan untuk mundurkan diri apalagi dia adalah seorang cawapres itu sangat hal yang biasa yang memang patut diberikan apresiasi dan itu memang hak yang harus diambil seperti itu jadi ini seolah-olah digiring bahwa Pak Jokowi tidak peka tidak perhatian dan lain sebagainya ketika Menterinya mundur kok dibiarkan saja memangnya harus Pak Jokowi tahan-tahan itu pun tidak mungkin kalau Pak Jokowi menahan itu ada apa justru ketika rencana atau isu pengunduran diri Prof Mahfud itu lalu Pak Jokowi tahan jangan dulu atau apapun itu bentuk atau cara yang dilakukan untuk menahan justru ini nanti akan publik akan digoreng lagi isunya bahwa Pak Jokowi takut dan lain sebagainya atau Pak Jokowi mengekang sehingga cawapres ini tidak bisa berkempang dan lain sebagainya justru ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa itu haknya itu mungkin jawab yang lebih pas oleh seorang kepala negara ketika salah satu menterinya mundur dikarenakan beliau adalah salah satu cawapres baik selanjutnya kita ikuti lagi video berikutnya dimana komentar dari Bang Hotman Paris tentang isu pengunduran Prof Mahfud ini mari kita dengarkan bersama kelakuan para politikus Indonesia dalam debat capres dan cawapres salah satu topik yang saling duduk adalah lu tidak beretika lu tidak beretika gua pusing dia para politikus kita ini ada menteri yang masih duduk di kabinetnya presiden akan tetapi telah memilih jalur haluan politik yang berbeda bahkan menyerang kesuksesan dari kabinet Jokowi tapi dia masih duduk sampai hari ini sebagai menteri sebagai menteri sekali lagi ada menteri yang masih duduk di kabinet Jokowi akan tetapi dalam pernyataan pernyataannya menyerang seolah-olah Jokowi itu dan kabinet Jokowi gagal dalam berbagai hal ya harusnya kalau anda sudah memilih haluan politik yang berbeda harusnya mundur dong itu namanya etika hanya di Indonesia kejadian seperti itu menteri yang menentang presiden malah masih bercokol sebagai menteri bertahan entah untuk apa etika etika baik 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 sekalian ini komentar dari Bang Hotman Paris Utapia ini terkait dengan ya debat capres kemarin ya perhatikan ada menteri yang masih ada di dalam kabinet tetapi menyerang kesuksesan kinerja dari pemerintah saat ini sedangkan ia sendiri masih menjadi bagian dari pemerintahan jadi saran memang saran dari Pak atau Bang Hotman ini adalah ya kalau berpikir etika harusnya mundur dari awal sehingga ketika dalam debat itu tidak ada beban untuk disampaikan daripada memberikan koreksi kepada kinerja pemerintahan tetapi ia sendiri masih menjadi bagian dari kabinet itu nah Bang Hotman bertanya kembali etikanya itu ada dimana kira-kira seperti itu ya baik selanjutnya mari kita dengarkan bersama komentar dari Bung Roky Gerung terkait dengan isu pengunduran diri Prof. Mahfud MD ini mari kita dengarkan akhirnya apa yang Anda selama ini dorong-dorong sahabat Anda Pak Mahfud MD untuk mundur itu akhirnya betul-betul mundur juga Bung Roky dan sahabatnya sih sebenarnya sudah ngirim surat di akhir sana jadi Pak Mahfud tidak mau undahului saja itu kelihatannya ya itu posisi etis yang bagus buat Pak Mahfud karena nanti beliau akan tercegat juga oleh semacam bahasa-bahasa palsu gitu kan karena Ibu Megha mustinya yang akan larang Mahfud mundur kalau memang masih ada kepentingan PDIB kan partai yang mengusulkan Mahfud kan PDIB jadi sebetulnya itu satu sikap yang bagus supaya orang tidak gelisah ini mau ngapain Mahfud atau pada akhirnya dia akan mundur jadi sebetulnya soal momentum itu itu hitungan teknis secara etis Mahfud sudah berseberangan dengan Jokowi secara teknis ditunggu momentum tetapi kalau momentumnya tidak ada apakah yang etis itu batal jadi saya kira itu semacam imperatif moral yang memaksa Mahfud atas alasan etik tadi politikal etik itu mundur jadi bagus juga kalau ya kalau tinggal ya apa sih kan secara prinsip sudah mundur jadi ucapin aja memang sudah mundur tetapi mungkin akan diucapkan oleh Pak Presiden selama 70 hari sudah dilakukan kampanye kenapa 20 hari ini baru mundur kalau memang merasa bahwa sudah merasa bahwa memang harus beroposisi dengan pemerintah dan menyerang pemerintah dan memilih pemerintah saya kira dari sejak awal ya silahkan saja menjadi oposisi untuk mundur begitu kan tapi kan nyatanya enggak dan kenapa baru sekarang ini kan menjadi pertanyaan tapi kalau dari jawaban yang tadi saya kira ya itu adalah sesuatu hal yang dengan adanya tidak netral kemudian ada aparat dan segala macam itu kan sesuatu hal yang mungkin kita lihat menjadi suatu play victim kalau saya kata laporkan bawah selu saja karena bagaimanapun juga semua ada mekanismenya disitu ada bawah selu ada di KPP silahkan dilaporkan kalau memang ada pelanggaran baik sahabat sekalian kita sudah mendengarkan bersama komentar tadi bahwa ya kalau memang Prof. Mahfud merasa adalah bagian dari oposisi ya harusnya mundur dari awal jangan tunggu akhir-akhir ini bermundur ini ada apa sebenarnya jadi daripada tetap bercokol sebagai salah satu bagian dari kabinet tetapi pada akhirnya sebagai oposisi ya untuk menyerang pemerintahan padahal kita sendiri menjadi bagiannya ini kalau boleh dikatakan sama seperti musuh dalam selimut sebenarnya baik kita ikuti video selanjutnya menyerangkan diri sebagai menggob perugam jangan lupa suasana kabinet sekarang kan diikuti dengan rumor terkait dengan mundurnya Usri Mulyani dan nama-nama light jadi bisa menjadi pemicu bagi munculnya aksi-aksi lanjutan terutama dari mereka yang merasa tidak nyaman itu terutama ya efeknya ya tetapi sejauh ini kan Prof. Mahfud MD sendiri juga belum secara formal mengajukan pengunduran diri dan kita perlu tunggu lebih jauh apakah ini statement yang diikuti dengan langkah konkret mengundurkan diri ataukah tidak karena pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa baru sekarang karena bagaimanapun Pak Mahfud kan sudah sekian lama menjadi calon Wakil Presiden Mas Ganja kalau misalnya alasannya konflik of interest seharusnya kan dari menit pertama ketika ditetapkan oleh KPU sebagai capres-cawapres beliau mundurkan diri nah secara hukum Huspa itu pada baik itu komentar dari Bung Purhanuddin yang mengatakan kalau memang pada saat awal penetapan sebagai capres harusnya juga beliau mundur kalau itu memang dalam perjalanan rencananya untuk ya menyerang pemerintahan artinya sudah menempatkan diri sebagai oposisi tapi ini juga lagi-lagi pasti akan kesulitan karena memang Presiden Indonesia saat ini adalah kader dari Parti Pilih Perjuangan jadi kalau memang pasangan ini tetap menyerang pemerintah itu juga perlu dipertimbangkan kira-kira Presidennya itu asalnya dari Parti Mana sehingga memang ini mereka cukup dilema sehingga pada akhirnya kalau dengan adanya sidir-sidir dari publik bahwa masih memenyerang pemerintah tetapi tetap bercokol di dalam kabinet itu kan juga lucu karena sama seperti dengan tepuk air di dulang terpecik buka sendiri kurang lebih seperti itu baik mari kita ikuti atau dengarkan lagi apa komentar dari netizen berikut terkait dengan rencana pengunduran diri dari Prop Mahfud MD sebagai Menko Pol Hukam Breaking News Pak Mahfud MD mundur dari Menko Pol Hukam bentuk protes keras ke pemerintah Pak Mahfud mau mundur kok baru sekarang bentuk protes keras katanya ke pemerintah Bapak ini kan menjabat Menko Pol Hukam selama 4 tahun udah hampir 5 tahun loh Pak terus baru protesnya sekarang pada saat Bapak menjadi cawapres Bapak teriak bilang katanya apa hukum di Indonesia bebruk bebruk lah katanya gitu lah nah sekarang yang menjadi Menko Pol Hukam itu siapa Pak seharusnya saya yang mengkritik Bapak gitu loh sebagai rakyat petis enggak sih Pak kalau kayak gini Pak Bapak menyalahkan ini ke presiden ke pemerintah lah Bapak ada di jajaran pemerintah loh Pak enggak malu Pak saya Pak sebagai fans Bapak aja malu loh Pak saya fans Bapak loh saya orang Madura juga loh Pak saya sama orang Madura Pak saya bukan saya tuh bangga punya Bapak gitu sebagai orang Madura sebagai orang yang cerdas tapi sekarang Bapak tuh di luar jalur sudah Pak kayak Bapak tuh disetir gitu loh kalau memang Bapak mau protes keras kenapa enggak pada saat awal pemerintahan Pak Bapak menjadi Bapak menjabat menjadi pengen main kobol hukam gitu loh Bapak menilai Bapak dihambat-hambat terus dalam bekerja ya udah keluar sama kayak Pak Hugeng Pak tau Pak Hugeng Pak pre polisi terbaik sampai saat ini Pak polisi paling jujur Pak beliau sangat tegas jujur Pak tapi sering dihalang-halangi Pak kebijakan dia jalan dia terus dia mundur Pak jadi polisi Pak itu baru namanya gentleman Pak gitu Pak contoh itu Pak baik sahabat sekalian inilah komentar dari seorang netizen yang berasal dari Madura yang mengaku diri orang Madura dan juga fans dari Prof. Mahfud MD dimana beliau menyampaikan bahwa ia sedikit kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Prof. Mahfud menyerang pemerintahan sedangkan ia sendiri menjadi bagian dari pemerintahan lalu netizen ini juga berpikir kenapa baru sekarang berkomentar tentang kinerja pemerintahan bukankah Prof. Mahfud MD ini sudah hampir 5 tahun menjadi bagian dari pemerintahan itu kenapa baru sekarang apakah karena masuk menjadi cawpres dari Parti Pengusung PD Perjuangan kemudian hasil akhirnya harus menyerang kinerja pemerintahan itu sendiri padahal dia sendiri menjadi bagian dari pemerintahan kemudian netizen ini juga berpikir atau menyampaikan bahwa etisnya dimana kalau menjadi bagian dari pemerintahan tapi menyerang kinerja pemerintah nah ini memang kalau kita perhatikan Pak Mahfud MD ini adalah seorang profesor hukum tentunya pasti paham betul tentang hal-hal seperti ini tetapi sangat disayangkan ya kinerja beliau yang sangat disajung oleh seluruh rakyat Indonesia hasil akhirnya harus dinilai seperti ini seolah-olah Prof. Mahfud tidak paham tentang aturan yang berlaku aturan yang ada di Republik ini dan juga sepertinya etika itu atau etisnya itu ya diabaikan karena masih menjadi bagian pemerintahan tetapi menyerang pemerintahan kurang lebih seperti itu ya baik selanjutnya mari kita dengarkan komentar netizen berikutnya Prof. Mahfud MD sendiri juga belum secara formal mengajukan kemunduran diri mundur kok baru sekarang masa jabatan Pak Jokowi itu sampai bulan Oktober kalau mau mundur kemarin kemarin saya baru sekarang tapi gak apa-apa mundur lah yang mundur mundur biar bagi bagi jabatan sama yang lain lumayan sampai bulan Oktober cuma keluar-keluar saja mundur 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 digoreng dikira bangsa Indonesia ini kekurangan bibit orang-orang cerdas tak tidak bangsa Indonesia ini orang-orang cerdas banyak banget banyak di luar sana yang cerdas saya juga cerdas tapi gak kalau cerdas nanti dipikir harus memilih yang sana lagi jangan bilang-bilang cerdas nanti kalau cerdas harus pilih yang sana yaudahlah yang mundur mundur aja lah digoreng untuk apa mundur mundur bagi jabatan sama yang lain jangan cuma berkuat-betak mundur 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 aja aku mundur aku silahkan mundur jadi tawarin mundur apa dia bukannya gak mau mundur habisnya dia bingung kalau mundur mau pulang kemana gitu pun ha 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 silahkan mundur mundur udah ditawarin mundur gak mundur mundur ha 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 mantep kali openg ini ya suka kali gak akhirnya Profesor Mahfud MD mengundurkan diri selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini serius loh bukan clickbait bukan partai politik teman-teman mungkin sudah menyaksikan konferensi vers atau juga dalam acara-acara yang beliau selenggarakan atau dimana beliau hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan apakah beliau akan mundur atau tidak sebagai Koordinator Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan disitu beliau menyampaikan dengan tegas kalau dalam bahasa beliau adalah sepakat seide dengan ganjar untuk mengundurkan diri tapi tinggal tunggu timingnya nah bagaimana kita memaknai ini dalam perspektif tafsiran-tafsiran politik saya saya melihat bahwa proses pemunduran seorang Menteri itu bisa ditempuh dalam tiga cara tiga-tiga perspektif dilihat dari tiga perspektif satu yang disebut dengan perspektif the jur ya bicara tentang hukum aturan-aturan yang mengatur tentang pemunduran seorang Menteri yang kedua secara de facto artinya resmi beliau memang betul-betul mengundurkan diri nah yang ketiga inilah pintu masuk untuk saya mengatakan bahwa Pak Profesor Mahfud MD sungguh-sungguh sudah mengundurkan diri tapi saya lihat itu dalam perspektif atau jendela yang disebut dengan mundur secara moral nah apa yang dimaksud dengan mundur secara moral mundur secara moral itu artinya adanya keinginan seseorang itu di dalam dirinya sesuatu yang membatin dalam dirinya bahwa ia akan mengundurkan diri dan itu tersampaikan secara verbal di depan umum bahwa ia akan mengundurkan diri pada waktunya waktu yang paling tepat momentum yang paling tepat jadi saya mau melihat disini bahwa 100% Mahfud MD akan mundur atau sudah mundur secara moral nah ini perlu kita lihat kalau bicara tentang perspektif moral ini kan berbicara perspektif etik lagi-lagi etika bicara tentang etika seorang pejabat disitu beliau bukan sebagai seorang yang kemudian mewakili dirinya saja bukan hanya mewakili partai politik tapi sepenuhnya beliau hadir menjadi apa yang disebut dengan public service pelayan publik artinya dia tidak bisa serta merta kemudian melakukan pemunduran diri karena argumen-argumen atau alasan-alasan yang sifatnya menurut saya tidak melanggar undang-undang tidak rasional menurut saya mengapa bisa demikian kalau alasan Profesor Mahfud MD itu adalah beliau ingin tidak conflict interest dengan kepentingan sebagai menteri dan juga sebagai calon wakil presiden ya saya kira kita sudah bisa menalar apa yang beliau sampaikan bahwa selama tiga bulan kan beliau mengakui tidak pernah menggunakan pasitlas negara sebagai seorang pejabat negara artinya itu kan baik sebenarnya positif tidak ada masalah di situ artinya keep on terus saja lakukan itu sebagai seorang pejabat negara dan juga benar-benar punya prinsip di situ untuk tidak menggunakan pasitlas negara jadi tidak ada yang dilanggar di situ kalau kita tinjau misalkan dari undang-undang pemilu undang-undang nomor 7 ya 2017 di pasal 170 ayat 1 kan berbicara tentang bagaimana pengecualian tentang larangan bagi pejabat untuk bisa ikut dalam kontestasi kekuasaan ya disana kan ada perkecualian tentang bahwa ketua MPR ketua DPR presiden wakil presiden gubernur wakil gubernur dan seterusnya sampai ke bawah ya bupati dan wakil bupati boleh ya boleh sekali lagi ya direkomendit oleh undang-undang di Republik ini untuk dapat melakukan kampanye-kampanye mencalonkan diri tanpa harus mengundurkan diri jadi dalam titik ini sebenarnya apa alasannya ya artinya beliau tidak melanggar undang-undang satu beliau juga tidak katakanlah memanfaatkan asas manfaat dengan pejabatannya untuk menggunakan fasilitas negara yang diakui bahkan ketika beliau mengatakan ya ada beberapa yang lain menggunakan itu kan mereka bukan Profesor Mahfud artinya it's clear bahwa tidak perlu mengundurkan diri Prof nah kemudian kita publik sebagai rakyat biasa ini kan bertanya-tanya apa alasannya apa reasoningnya ya kita perlu mencoba untuk melihat itu dalam konteks kepentingan politik praktis ya bukan lagi kepentingan politik idealis atau normatif ya ideologis tapi sebenarnya saya lebih melihat kepada kepentingan politik yang sifatnya pragmatis dimana letak kepragmatisannya begini ada kepentingan ketika misalkan tim pemenangan PDIP atau pasulan nomor 3 ini untuk membaca realitas survei ya walaupun itu merupakan sebuah ukuran yang tidak bisa 100% benar tetapi itu menjadi sebuah kecenderungan tendensi ya artinya kecenderungan mengarah kepada hasil realitas yang akan terjadi nantinya apalagi kalau dalam skala-skala apa dalam survei berkala survei berkala itu menunjukkan konsistensi tren yang stagnan berkait dengan tingkat elektabilitas maka yang harus dilakukan oleh pasulan nomor 3 adalah mencari cara strategi terbaik bagaimana kemudian bisa untuk bisa menang nah kalau kita lihat dari hasil elektabilitas atau hasil survei kelihatan kan posisi pasulan nomor 3 itu kan berada pada posisi yang ketiga artinya ya ada di bawah Pak Anies dan juga Caimin nah itu memiliki makna bahwa mereka harus bisa paling tidak mengamankan posisi runner up dengan cara apa untuk bisa mengamankan posisi runner up ya merebut perhatian masyarakat yang undecided porter atau swing porter ini yang bisa mengangkat meleverage posisi pasulan 3 menjadi runner up pemenang kedua jadi dalam posisi ini kalau strategi pemunduran diri Profesor Mahfud itu saya kira tujuannya menurut saya adalah semata-mata berbicara bagaimana menang di posisi kedua mereka tidak akan mungkin bisa menumbangkan kecil kemungkinan kita sebuah saja demikian untuk bisa mengalahkan pasulan nomor 2 satu-satunya yang bisa dikalahkan itu adalah pasulan nomor 1 yang belakang ini kelihatan ya mereka agak mesra-mesra ya tapi ya gak apa-apa namanya juga demokrasi ya nah itulah momentum yang dimaksud oleh Profesor Mahfud ND itu bisa jadi itu injury time 3 hari menjelang tanggal 14 sekitar ya tanggal berapa itu tanggal 11an tanggal 11an ada waktu 3 hari untuk kemudian simpati publik itu didapat diraih dan bisa mengantar mereka pada posisi level kedua pemenang kedua atau kemudian seminggu sebelumnya nah saya kira kalau mau dikatakan setelah itu impossible jadi ada 2 kemungkinan momentum yang ingin disampaikan secara formal di luar keputusan moral yang saya sebutkan tadi itu pada injury time seperti sepak bola ya bagaimana membalik keadaan nah disini publik mesti harus dicerahkan bahwa saya kira ketika Profesor Mahfud MD melakukan itu ikut saran dari katakanlah tim pemenangan atau siapa saja di belakang itu yang punya arsitek pemenangannya saya kira ini akan mencederai martabat Profesor Mahfud MD kita hormat kepada Profesor Mahfud MD partisipasi dan konstribusinya bagi negara ini tidak bisa kita abaikan dalam sejarah ada catatan yang baik catatan yang bisa ditarik pembelajaran ya dan saya kira ketika Mahfud MD benar-benar secara de facto dejur membuat sebuah keputusan mundur dari kabinet kementerian Jokowi saya kira ini mencederai nama baik beliau ya justru beliau lah melanggar etik etik pelayanan publik ya bahwa Pak Mahfud itu bukan milik partai itu milik masyarakat milik kita bersama karena itu ya kita sangat bermohon kepada Profesor Mahfud MD untuk tidak mengikuti ya logika politik pragmatis ya ya sekalipun itu dilema bagi Prof saya kira bagaimanapun juga kita harus dorong ya tetap selesaikanlah sebuah pertandingan kita belajar dari sebuah pelari yang walaupun sudah jatuh keram kakinya dan dia terus menerus ya mau melakukan itu sehingga dia harus dipapa oleh ayahnya ya mungkin kalau lihat di Youtube pada akhirnya dia menyelesaikan pertandingan dia tahu bahwa dia akan kalah tapi kemudian dia kemudian menyelesaikan pertandingan itu mohon maaf Profesor Mahfud MD kami hormat sama Bapak sama Prop dan kami ingin nama Bapak tetap harum di Indonesia dalam catatan sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita ya bukan partai politik baik sahabat sekalian demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini untuk video-video yang direaksi pada kesempatan saat ini sederhana sekalian bisa memberikan komentar di kolom komentar dan mungkin juga ada yang mau merequest video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya juga silahkan tulis di kolom komentar dan terakhir masih menghimbau kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya dan sekali lagi sahabatku sekalian subscribe itu gratis jadi dengan menekan tombol subscribe saudara sekalian sudah mendukung kami sudah memberikan support bagi kami untuk terus memberikan video-video baru reaksi-reaksi informasi politik yang terupdate yang terjadi saat ini di Indonesia baik itu saja sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax